Oke, Assalamualaikum Mas Bro Yo, ketemu lagi dengan kita ini di Portal Bisnis Mas Bro ya Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya Mas Bro Jangan lupa untuk subscribe dulu ya Like videonya, komen di kolom komentar dan share Sharenya nanti aja, kalau misalnya Mas Bro kira ini bermanfaat Oke Mas Bro, gue akan bagi share info buat Mas Bro Yang mau buka usaha toko material, apa sih suka dukanya gitu loh Oke, suka duka buka toko material bangunan gitu Mas Bro ya Yang pertama kita sukanya dulu ya Sukanya itu waktu, sukanya membuka toko material itu Mas Bro Adalah saat-saat di mana bulan-bulan pembangunan itu datang Wih, jadi toko bangunan kita rame ya, otomatis margin kita besar Dan pendapatan kita jadi besar, kantongnya tebel bahasanya gitu ya Senangnya di situ Mas Bro, kalau lagi rame kan senang Jadi kalau misalnya Mas Bro buka toko ya, toko apapun Kalau rame mesti senang, seperti itu Mas Bro ya Senangnya kalau rame gitu ya Mas Bro ya Oke Terus, kesenangan yang kedua Mas Bro ya Sukanya itu kalau toko bangunan itu jadi nggak ada expired Jadi nggak usah mikirin expired, jadi misalnya kalau nggak laku ya udah jimin aja Itu sebenarnya yang sukanya yang kedua gitu, enaknya gitu kalau buka toko bangunan Terus yang apa namanya, sukanya yang ketiga itu Mas Bro ya Jadi bukanya nggak perlu pagi-pagi Jam 8 pun bisa, jam 8 buka, tutup jam 4 oke lah, nah masalah gitu loh Karena tukang kerja juga mulai jam setengah 8 kalau di tempat gue sini, setengah 8 kerja Jadi nanti mereka beli material jam 8, seperti itu Mas Bro ya Jadi nggak usah bangun, eh kempau Bangun pagi wajib solat subuh ya Tapi berangkatnya bisa agak delay dikit Oke, terus dukanya apa? Dukanya juga banyak Mas Bro Kalau lagi musim hujan ya, musim penghujan ya Mas ya bukan bulan-bulan pembangunan kan Kalau musim hujan kan biasanya orang nggak bangun Mas Bro Itu ya agak sepi Mas Bro ya Kadang-kadang kita suka ngantuk Wih, lagi nunggu ngantuk, geslet Slet Sepi karena ya, ngantuk ya Tapi hampir doa nggak apa-apa Jadi kalau misalnya lagi sepi kita tilawah Mas Bro Oke Yang dukanya yang, yang ini duka yang kedua ini adalah Duka yang paling menyesakkan dada bagi pengusaha toko bangunan itu Bikin nyesek, itu kepikir kemana-mana adalah Ngutang Mas Bro Wih, ngutang ya Ngutang mending kalau dibayar ya Ngutang yang dibayar pun kita kepikiran terus Mas Bro Misalnya, beli barang ya Nanti ya bayarnya akhir bulan Bener, kalau misalnya bener dibayar pun Selama sampai akhir bulan kita mikir terus Tuh, kita kan hitung tiap hari ya Oh ini yang ini masih dihutang ya Tetap dihitung, tetap ditulis Masih dihutang Besok lagi, oh ini masih dihutang Terus diingat-ingat ya Pusing juga kita ya Nah ini akhir bulan Ditagih, susah Ya kita dapat ya seneng juga Tapi ditagihnya Agak kita perlu energi lebih ya itu Yang paling parah adalah Mas Bro Dihutang dan nggak dibayar Wah, itu biasanya Pernah dapat kejadian ya Pemborong ya Kita udah kerja sama pemborong Wih, belanjanya banyak kalau pemborong kan Namanya juga pemborong Mereka ambil-ambil uang ya Barangnya ambilin Set, habis itu Udah jadi Gedungnya kan harusnya dibayar Misalnya mereka bayar itu Kalau udah jadi Gedungnya atau bangunannya udah jadi Terus mereka dibayar oleh konsumennya Baru mereka bayar ke toko bangunan Seperti itu Mas Bro ya Dan itu nggak dibayar Kabur Bisa puluhan juta Mas Bro ya Misalnya 50 juta, 60 juta Kabur kan Modal kita jadi habis Itu sebenarnya dukanya Mas Bro Jadi kalau misalnya Mas Bro bisa buka toko bangunan Ya Terus Yang beli Mas Bro itu nggak ngutang Itu udah Sesuatu yang Luar biasa Dan Good job Wih Bisa nyampe Laris Dan nggak ada yang utang Itu adalah toko bangunan yang terbaik Di dunia Oke Mas Bro Oke mungkin itu Informasi dari gue ya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Mas Bro ya Oke itu suka dukanya Dan like videonya Oke sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya